Oke baik, hari ini kita akan lanjutkan sedikit lagi topik yang kemarin sempat kita bahas, kemudian kita akan bahas kuis, cerita kuis 1 yang kemarin sudah kalian kerjakan. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu, ke depannya, minggu-minggu depan, kalau tugas sudah mulai keluar, sesi hari Rabu ini akan digunakan untuk diskusi tugas dengan ASDOS, ASDOSnya yoga dan aring, sesi hari Rabu akan dipakai untuk, karena sekarang tugasnya belum rilis, jadi kita akan gunakan untuk nelesain yang kemarin plus bahas kuis. Jadi biasanya hari Rabu itu kita bahas kuis, pre-testnya kita bahas, sama kalau ada tanya jawab tentang tugas, belasin tugas, dan seterusnya kita akan pakai hari ini. Terus apa lagi? Rekaman kemarin lagi di proses ya, ini saya taruh di sekelek kalau sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada nanti saya mau lanjutin yang kemarin. Oh iya, saya baru tahu satu hal. Saya izin menyapa salah satu mahasiswa. Saya baru dapat info dari Pak Alpan. Ada mahasiswa PMM ya di kelas ini ya? Halo? Ada mahasiswa PMM yang ikut MBKM terus ambil kuliah ini? Tidak ada. Oke, saya mau menyampaikan satu hal sebetulnya. Jadi nanti mungkin minggu depan, saya akan rilis form untuk pendaftaran kelompok untuk mini caption project. Satu kelompok, boleh dua, boleh tiga. Boleh dua orang, boleh tiga orang. Diharapkan totalnya ada delapan kelompok. Jadi nanti kalau ada rearrangement apa-apa, pokoknya total delapan kelompok lah gitu ya. Dari dua puluh dua, dua puluh empat. Dari dua puluh empat. Dari dua puluh empat. Dari dua puluh empat. Dari dua puluh empat yang ikut kuliah ini. Ntar saya cek dulu ya. Dari dua puluh empat atau dua puluh empat. Kalau dua puluh empat berarti pas ya. Tiga orang. Saya pastiin dulu. Totalnya ada berapa? Plus dua yang udah izin untuk sit-in ke saya. Oke, pas dua puluh empat ya. Ada dua puluh empat. Jadi nanti akan ada di bentuk kelompok tiga orang. Masing-masing tiga orang. Silahkan mulai nyari ini ya. Nyari barengan dari sekarang. Mungkin pendaftaran kelompoknya akan saya rilis pekan depan. Supaya bisa persiapan lebih lama untuk mengerjakan mini caption project. Oke, topik mini caption project-nya sendiri nanti mungkin akan dipublish oleh kakak-kakak dari MTI. Menjelang UTS. Jadi silahkan langsung bisa dipantau dan koordinasi langsung dengan kakak-kakak MTI untuk topik-nya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin sedikit lagi. Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan quiz. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan anytime di intrap aja saya. Oke, saya ke bagian ini aja. Systems model. Karena ini yang lebih penting. Oke, jadi yang perlu kita pahami dan nanti akan nyambung ke bagaimana algoritma atau sistem yang reliable ini mesti kita design. Kita mesti memodelkan dulu problem yang mungkin muncul dalam sistem terdistribusi. Sesuatu yang biasanya selalu kita take for granted kalau di kuliah lain ya. Karena kita udah pakai framework, udah pakai protokol yang fix dan seterusnya. Jadi yaudah pokoknya udah di handle nih sama protokol tersebut. Tapi dengan memahami ini, jadi kita mengerti sebetulnya konsideran-konsideran yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain sistem apapun yang sifatnya terdistribusi. Oke, jadi model yang pertama adalah perlu kita pahami bahwa network behavior itu non-deterministic. Tidak boleh take in for granted. Walaupun kalian pakai framework yang protokolnya pakai HTTP yang somehow di bawahnya udah pakai reliability, nge-implement reliability gitu. Tetap aja tidak boleh take in for granted. Jadi kalau misalkan idealnya point-to-point communication network itu reliable, reliable itu artinya pasti sampai. Pasti sampai. Kesan apabila dia dikirim itu pasti diterima. Ini adalah take in for granted gitu kan. Sesuatu yang perfectly yang tidak, highly likely nggak ada di dunia ini. Maka kita perlu, perlu melakukan perhatian terhadap pesan-pesan yang kita. Nah, model yang berikutnya apa? Fair loss. Fair loss link ini artinya, ya kita harus menyadari dan harus memahami bahwa pesan yang kita kirim bisa saja hilang di jalan. Bisa saja terduplikasi karena dikirim lebih dari satu, bisa saja tidak datang secara berurutan. Tapi kita bisa melakukan berbagai macam cara supaya problem-problem tadi itu bisa solve. Jadi reliable. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini udah diajak, dipelajari ya. Kita di kuliah Jarko maupun Jarko. Yaudah caranya gimana? Diulang aja. Diulang kirimnya. Terus ada mekanisme kalau duplikat itu kayak gimana gitu kan. Duplikat PCK kayak gimana. Nggak usah kirim lagi misalnya. Nah, yang ketiga, model perhatian yang perlu kita perhatikan kepada network behavior adalah jaminan bahwa network itu aman, itu tidak boleh kita take for granted. Jadi link yang kita miliki pasti memiliki active adversary. Pasti banyak musuhnya, banyak potensi, apa namanya, kebocoran atau pelanggaran keamanan. Kita perlu paham. Kita perlu mengamankan link tersebut. Jadi nyambung terus ya. Pokoknya kalau ngomongin jaringan, infrastruktur, pasti langsung security. Berikutnya, ini bukan model dari network behavior, tapi ada istilah yang disebut sebagai network partition. Ini nanti nyambung ke teorema CAP. Ada yang masih ingat teorema CAP? Teorema CAP itu apa ya? Ada yang mau coba volunteer? Teorema CAP. Ada yang mau coba volunteer jelasin. Yang dipahami aja. CAP itu apa ya? Teorema CAP. Yang pernah belajar atau masih ingat? Ini gak tau diajarin dimana, dibahasnya. Consistensi. Consistensi. A-nya? Availability. Terus? Partition tolerance. Partition tolerance. Oke. Terima kasih, Kansin. Yang lain, ada yang mau jelasin. Coba. CAP. Consistensi. Availability. Partition tolerance. Itu apa? Itu inti kuliah ini nanti kita akan bahas. Karena kebetulan kita ketemu. Oh, tadi pertanyaannya, Pak. CAP. 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 Consistensi. C, Consistensi. E, A, Availability. P, Partition tolerance. Itu biar sistemnya bisa berjalan terus-menerus gitu. Jadi kalau ada satu gagal, itu masih bisa jalan. Oke. Satu-satu. Kamu mau jelasin yang mana? C-nya, A-nya, atau P-nya? C-nya. Atau yang lain, ada yang mau. Consistensi. Kenapa konsistensi menjadi pertanyaan? Oke, nanti kita bahasnya. Ada topiknya sendiri sebenarnya konsistensi. Langsung kita P-nya aja. P, Partition tolerance. Jadi, Partition tolerance. Kemarin sempat saya gambar sedikit. Itu kalau misalkan network kita ada satu aja. Link yang somehow bermasalah. Network secara keseluruhan mestinya tetap bisa berjalan. Tapi ada satu link yang putus. Jadi, perlu nunggu sampai put linknya aktif. Atau perlu memutar. Atau perlu whatever it is. Sehingga pasti akan ada tambahan waktu yang dibutuhkan untuk menggantikan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana kita harus pahami itu. Itu ada dan terjadi. Jadi, tidak taken for granted. Yang kedua, kita kemarin sudah bahas juga, memodelkan node behavior. Kalau network sudah pasti non-deterministic, node juga non-deterministic. Jadi, kita tidak bisa take for granted juga. Kalau kita penelit server, itu pasti berperilaku sebagaimana yang kita ingin. Kita harus mengasumsikan tiga hal ini. Memodelkan tiga hal ini dalam konteks node behavior. Yang satu, bisa jadi ada node yang faulty itu karena dia crash, habis itu stop, mati. Jadi, ini yang paling standar. Artinya, kita memang biasanya mengasumsikan kalau node mati itu adalah crash stop. Dia crash, habis itu tidak nyala lagi. Ini faulty. Tapi, sebetulnya ada jenis faulty yang lain. Ini crash recovery. Dia mungkin pernah crash, tapi dia berhasil recover. Nah, cuma mungkin ada state yang berbeda. Karena yang di memory hilang. Pastikan dia mesti nge-recover data yang ada di disk. Kalau sempat di-save di disk. Kalau enggak, berarti hilang kan datanya. Tapi, ini enggak mati node-nya. Kalau di-check pakai health monitoring ping biasa, gitu kan, nyala. Tapi, ini mesti dianggap sebagai faulty node juga. Artinya, treatment-nya mesti berbeda. Dan yang terakhir, Byzantine model atau fail arbitrary. Jadi, node-nya nyala, server-nya nyala, tapi berperilaku menghasilkan output tidak sebagaimana. Tiga hal ini kita bisa kategorikan sebagai faulty node. Ini fault. Terjadi fault dalam node. Yang terakhir, timing. Timing assumption. Nah, ini timing assumption juga tidak boleh take for granted. Idealnya memang synchronous. Kalau ada pesan dikirim, direspon. Dengan jangka waktu yang ada upper bound-nya, begitu ya. Time out-nya masih reasonable. Tapi, mungkin juga tidak. Dan partially synchronous. Jadi, memang masih synchronous, tapi agak lama, gitu kan, waktunya. Tapi, pasti dibalas. Cuma mungkin lama. Atau, synchronous. Bisa nggak dibalas, tapi... Dibalas sih, tapi lama banget. Bahkan mungkin sampai kita tidak merasa pesan tersebut penting lagi. Nah, ini adalah tiga hal yang perlu kita fahami dalam konteks timing assumption. On the other note, itu di bawahnya ada tulisan, tolong difahami synchronous dan asynchronous ini dengan hal yang berbeda. Biasanya apa? Setilah lain atau definisi lain dari synchronous dan asynchronous di luar yang ini. Yang biasanya kalian pakai di kuliah LAW, gitu ya. Ada synchronous programming, asynchronous programming. Itu bedanya apa? Sama nggak dengan yang dimaksud dengan sini? Atau ada istilah lain dari synchronous dan asynchronous yang lain? Atau beda? Biasanya kalau di online learning, synchronous itu kayak gini ya. Kita lagi sync. Oke. Zoom, tatap muka, ketemu langsung. Lewat media, gitu kan. Nah, bukan itu synchronous yang dimaksud mungkin, tapi mirip. Kalau asynchronous, model pembelajaran yang pakai scale-nya, gitu ya. Bisa dijelaskan kapan saja, itu asynchronous. Tanpa harus tatap muka. Nah, itu mungkin istilah computer science yang agak berbeda, tapi mungkin mirip-mirip dikit lah. Cuma yang dimaksud dengan synchronous dan asynchronous yang dibahas di sini, bukan itu. Bukan juga dengan istilah yang ada hubungannya dengan programming ya. Synchronous programming, asynchronous programming, bukan. Kalau synchronous programming, asynchronous programming itu ada hubungannya dengan blocking, kan ya? Nah, bukan. Bukan ke situ juga. Agak beda dikit. Tapi idenya sama. Anyway, kalau ada pertanyaan silahkan di-interaf aja saya. Beberapa violation terhadap synchronizing tinggi ini, dia synchronous dan asynchronous, biasanya terjadi karena faktor pertama yang, dan maupun yang kedua. Baik itu disebabkan oleh network, maupun oleh node. Kalau dalam network misalkan karena apa? Karena paket yang dikirim hilang, ada retry, karena ada retry jadinya lama. Karena ada congestion, makanya jadi lama. Kalau ada routing yang berubah, makanya jadi lama. Kalau dalam konteks node, bisa juga sama. Kita mungkin awalnya punya spesifikasi komputasi yang fix. Spektasinya kalau ngitung sesuatu itu cepat, atau bisa kita predict gitu. Tapi karena ada hal-hal lain, bisa jadi prosesnya jadi logik. Nah, ini beberapa hal yang dikirim. In summary, ini penting untuk memahami network. Sesuatu yang tidak taken for granted. Bisa jadi ada yang reliable idealnya. Tapi ya, fair loss is oke. Masih bisa kita handle supaya jadi semi-reliable. Atau ada juga network yang punya arbitrary problem. Tidak aman. Jadi perlu ditambah. Behavior node juga sama. Ada crash stop. Tapi kita anggap, pastinya kita anggap sebagai faulty. Tapi nggak melulu crash stop. Bisa aja crash recovery. Tetap kita harus anggap faulty, karena state-nya nggak akan sama lagi gitu ya dengan sebelumnya. Atau Byzantine state. Begitupun dengan time. Nah, ini adalah asumsi atau mindset yang perlu difahami oleh siapapun yang harus deal dengan distributed system. Kalau kalian dalam mindset, kalian merasa, ah, enggak ah, network baik-baik aja. Node juga oke-oke aja. Berarti kita belum bisa melanjutkan topik ini gitu kan sebelum kita berada di level pemahaman yang sama bahwa kalau kita mau ngomongin distributed system, distributed algorithm, kita harus faham asumsi-asumsi dasar. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aku nggak ada nanya. Zan. Sekarang, Zan. Oh, di chat. Pick one. Oh, maksudnya pick one. Oke. Di sini. Jadi, di antara satu-satu. Misalkan kita mau bikin asumsi. Asumsi bikin algoritma. Terus kita mau memodelkan, let's say, Byzantine system. Kita kan mesti masukin network, non-timing. Kita mesti asumsiin sistem kita atau aplikasi kita tuh asumsi networknya apa. Kalau misalkan bahasan kita nggak nyangkut dengan security, oke lah, kita asumsikan network. Kalau kita fair loss. Boleh juga diasumsikan reliable. Kalau punya mekanisme. Jadi, kalau mau bikin atau memodelkan sebuah aplikasi atau sebuah sistem, pick salah satu. Dan harus dipik. Asumsinya node saya first recovery. Artinya berarti dia pas record. Asumsinya aplikasi saya, SLA-nya adalah synchronous. Jadi, kayak gitu. Ketika kita mendesain sebuah algoritma atau mendesain sebuah sistem. Untuk memudahkan. Itu aja sih proses desain. Kenapa nggak bisa semuanya? Oh, ini ada pertanyaan. Kenapa tidak bisa asumsi semuanya? Bisa juga. Bisa juga. Cuma nanti algoritmanya akan bertindak berbeda. Gimana cara kita mendesain sebuah algoritma yang asumsi timingnya both synchronous dan asynchronous. Jadi, synchronous atau asynchronous ini asumsi awalnya. Asumsi dasarnya. Mesti begitu. Begitupun dengan node. Misalkan, nanti kalian akan belajar algoritma fault tolerance. Macam-macam. Banyak banget algoritma fault tolerance. Salah satu yang relevan dengan kuliah ini namanya Byzantine fault tolerance. Nah, dalam Byzantine fault tolerance, asumsinya adalah fault-nya bukan crash stop, bukan crash recovery, tapi Byzantine node. Jadi, untuk sebuah solusi dia punya asumsi dasar satu di antara tiga untuk setiap network. Note-nya kayak gimana, node-nya kayak gimana, kayak gini. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ini kalian diminta untuk memodelkan, bikin algoritma, bikin sistem, mendesain sistem dari awal, kalau asumsinya tiga-tiganya, nanti solusinya kompleks. Artinya, malah jadi enggak akan tercapai. Contoh lah ya. Contoh lain dalam konteks asumsi. Biasanya, kalau dalam konteks SLA, service level agreement, atau kualitas of service, quality of service, itu kita cuma boleh, bukan cuma boleh sih, boleh aja. Kita biasanya memilih satu di antara dua quality of service parameter. Misalkan apa, ada cost, ada time. biasanya itu kalau nge-deploy infrastruktur itu ya. Considerannya apa? Cost atau time? Oke. Cost contohnya gimana? Oke, berikan saya infrastruktur yang semurah-murahnya. Cost. Tetapi, punya kemampuan minimal untuk menyelesaikan deadline tertentu. Jadi, goalnya adalah deadline. Ini kebayang nih, bayangin kalau kalian kuliah. Kayaknya behavior manus masih satu rasa kayak, ketika dosen ngasih deadline dua minggu, menurut kalian, tugas itu tuh selesai dalam satu hari enggak sih? Bisa selesai dalam satu hari enggak sih? Atau dua hari gitu? Enggak dua minggu. Ya dikasih deadline-nya sih dua minggu. Bisa enggak selesai dalam dua hari? Kalau ada tugas kayak gitu. Atau ada suatu pekerjaan. Bisa-bisa aja kan? Tapi, seluruh resource, sumber daya kalian di dua hari itu habis hanya untuk ngerjain tugas itu aja. Enggak fokus main, enggak fokus makan, dan seterusnya. Dalam konteks ini, deadline dibikin supaya apa? Supaya cost kalian minimum. effort kalian enggak dihabiskan untuk task tersebut aja. Jadi, fokusnya di cost. Lawannya gimana? Lawannya adalah time. Kalau time kayak gimana? Pokoknya, selesaikan task ini dalam satu hari. Berapapun biayanya saya bayar. Itu constraint yang fokusnya ke time. Saya pengen ini selesai secepat-cepatnya, berapapun biayanya saya bayar. enggak peduli dengan cost, yang penting segera timenya. Jadi, minimizing time berapapun costnya. Kalau yang awal, minimizing cost, tapi timenya oke lah, agak mular-mular, tapi masih tetap sesuai deadline. itu kan minimizing salah satu diantara dua. Tapi ada enggak algoritma atau sistem yang pengen meminimizing dua-duanya? Ada. Minimizing cost plus minimizing time. Pengennya mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan usaha seminimal-minimalnya. Ada yang kayak prinsip ekonomi. Jadinya agak kontrak. Kita mikirnya begitu. Makanya tadi perpanyakan kenapa harus milih salah satu? Biasanya untuk memudahkan kita mendesain solusi. Kalau mau ditambah dua, boleh juga. Cuma nanti solusi yang diusulkan berarti akan lebih kompleks solusinya. Oke. Mudah-mudahan di contoh. Oke. Nah, oleh karena itu kita mesti hitung-hitungan dalam konteks quality of service ini. Oke, kita bahas satu-satu. Availability. Ini contoh availability yang biasanya jadikan metrik dalam mendesain sebuah sistem. Kalau kalian punya sistem, ketika sistemnya unavailable artinya kan mati. Kalau sistemnya mati berarti ada potensi uang yang hilang. Ada potensi uang yang hilang. Oke. Kalau kalian mendesain sistem, seberapa bisa kalian menjamin sistem kalian available? Ini ada panduannya. Kalau two nines artinya 99% dijamin up. Artinya dalam satu tahun mungkin ada 3-4 hari sistemnya mati. 3-4 hari. Oh, lama tuh. Bayangkan kalau ATM 4 hari mati. Yang terjadi gitu ya. Sudah pernah kejadian kita ya. Kalau satu bank syariah mati. Kayaknya nggak 4 hari lebih ya kayaknya. Seminggu kayaknya. Itu contoh. Itu berarti jaminannya two nines aja gitu. 99. Kurang, kurang ya. Dalam konteks itu kayaknya sistem down 4 hari itu kayaknya too much. Tapi gimana meraih meraih itu? Kayaknya nggak gampang juga ya meraih sistem 99% up. Belum kalian harus memperhitungkan maintenance terjadwal. Maintenance terjadwal harus diadakan. Backup terjadwal dan seterusnya yang terjadwal. Kan pasti harus down juga. UI seberapa available kayaknya nggak nyampe 99 juga kayaknya. Sering banget mati. Kalau 39 99,9% itu up to 9 hours per year. Jadi dalam satu tahun itu mungkin 9 jam down. Untuk industri-industri tertentu 9 jam down nggak acceptable ya kayaknya. Perbankan misalkan. Pengennya sih sedetik atau nggak mati sama sekali. Harus sampai level berapa 9 supaya mencapai. 4 9 itu up to 1 jam per tahun matinya. Up to 5 9 cuma 5 menit per tahun down. Ini metrik-metrik yang mesti kita biasa gunakan untuk melukur availability. Dari situ biasanya kita turunkan ke dalam SLO service level objective dan 99,9% request dalam satu hari respons tanya 9 sec. Diturun lagi jadi SLA ini kalau mungkin belum tapi kan udah sering ya. Service level agreement SLO yang ditandatangani oleh klien maupun penyedia lainan. Setuju. Pernahkah kalian membaca kontrak kalian dengan internet service provider masing-masing? jaminan yang mereka kasih kayak gimana mungkin belum tapi ada harusnya. Nah sekarang kalau ingin mencapai 5 9 misalnya 4 9 atau 5 9 semakin tinggi availability berarti apa yang harus kita siapkan? Available itu sorry unavailable sistem yang unavailable itu artinya sistem yang mati yang mati total failure kegagalan sistem sehingga mati semua supaya kita meraih sistem yang availability-nya tinggi berarti kita mesti mendesain sistem kita supaya memiliki fault tolerance fault tolerance artinya bukan berarti tidak ada fault atau tidak ada kerusakan komponen tapi ada kerusakan komponen cuma tidak mengakibatkan kegagalan failure itu system as a whole isn't working tapi kalau fault itu sum aja node-nya fault network-nya fault dan seterusnya tapi system as a whole-nya tetap jangka itu available hitungannya masih jadi ini adalah goal kita di kuliah sistem bagaimana apa aja yang perlu kita pertimbangkan untuk mendesain sistem yang fault tolerance salah satu perhatian yang mesti dipikirin pertama kali adalah hindari single point of failure artinya single point of failure itu satu komponen yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak kalau ada satu komponen yang dalam by design dia mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu udah mesti hati-hati kenapa karena once dia fault pasti sistemnya akan failure jadi dalam prinsip mendesain sistem terdistribusi akan sangat baik kalau kita mengurangi otoritas atau hak dari sebuah komponen sampai yang paling minimum atau mendesentralisasi hak-hak dan otoritas dari sebuah node sehingga tidak membuat satu single point of failure ini kunci utamanya di luar itu kalau kita mau mendesain sistem yang fault tolerans sebelum kita mendesain sistem yang fault tolerans kita mesti punya kemampuan satu hal dulu kita mesti bisa mendefinisikan apa itu kegagalan sistem jangan-jangan kita gak tahu kalau sistem kita gagal sistem kita itu failure jadi mulai dari jadi di luar yang tadi kita penting untuk bisa memiliki pakai apa metodenya banyak lah kalau yang crash top itu biasanya ping biasa aja periodik hanya kalau nanti di tugas dua keluar si protokol namanya istilahnya heartbeat kita ngirim heartbeat kita ngirim sinyal ke semua member kalau dia bales berarti masih hidup kalau gak bales berarti mati itu salah satu tapi ada banyak algoritma yang lain saya nanti akan bawa oke nah ada istilah istilah ini yang mungkin nanti akan muncul lagi ada istilah yang eventually perfect ada ini fokus di eventually jadi nanti ada istilah lagi eventually konsisten eventually gitu jadi gak 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 pake fix gak pake kata-kata yang fix eventually itu bahasa Indonesia nya barangkali kayak gitu barangkali eventually ya kadang-kadang seberapa sering anda terlambat eventually itu kayak nantinya makin-makin gimana ya jelasnya ya bahasa Indonesia agak susah tapi kayak gini kayak mungkin ya nanti telat gak ya insyaallah telat-telat jam berapa kita ketemu nanti jam 10 pada akhirnya oke kita oke kita ketemu lah nanti jam 10 gitu nanti mungkin nyampenya gak jam 10 gitu jam 10 lebih 2 menit gitu tapi ya ya oke lah anggap aja gitu ya anggap aja on time semacam itu gitu jadi gak fix-fix banget ini kalau bahasa Indonesia agak susah ya pada akhirnya iya ya eventually itu berarti mesti akan ada sebuah kesepakatan pada akhirnya bahwa kita menyepakati itu oke gitu walaupun tidak oke gitu sebetulnya nanti ada istilah eventual consistency eventual perfect failure detector dan seterusnya kita akan ngomongin eventual-eventual karena apa? karena kita gak bisa nyampe ke sistem yang ideal contohnya apa? ini kan contohnya udah ditulisin tuh ya may temporarily label node as crash even though it is correct may temporarily label a node as correct even though it has crash jadi kalau ada istilah gini tokoh yang pernah bilang gini kamu tuh jangan yakin-yakin banget sama satu pendapat eventually kamu bakal berubah gitu pandangannya dan kalau nanti berubah pandangannya kamu bakal benci sama diri kamu sendiri kalau kamu kayak misalkan gue yakin banget pendapat A itu benar sampai berantem sama banyak orang gitu kan tapi 5 tahun kemudian kenapa gue dulu berpikir benar ya padahal B kok yang benar berikan ruang di dalam mindset kalian untuk punya mindset eventually eventually something bakalan happen jadi kita lakukan semuanya secara temporer dan beri ruang kalau nanti ternyata kondisinya tidak ideal jadi semuanya ada temporary label temporary eventually labels a node as crash if and only if it has crash jadi nanti pun pasti kita akan ada kesimpulan dimana oke benar ini ini crash sebelum sampai ke titik itu kita mungkin salah melabeli atau mendefinisikan sesuatu sebagai crash contohnya itu jadi artinya eventual itu ngasih peruang di dalam sistem kita untuk salah mendeteksi kayak gitulah oke habis ada pertanyaan sebelum kita bahas squeeze masih ada 15 menit buat bahas squeeze nah ini nanti akan ketemu istilahnya ini eventual consistency eventual availability dan seterusnya oke kita bahas quiz biasanya kita bahas quiz kalian kalau mau appeal silahkan soalnya ada isian yang isian itu bisa jadi typo jadi salah kalau ada yang mau appeal kita bahas-bahas bareng aja langsung saya regrade 15 menit cukup lah ya oke kita bahas soal pertama imagine a web application and we will put this app into this two situation ada web aplikasi aplikasi web kemudian dia akan ada di dua situasi the first situation is that the app is deployed on a single server with x resources single server resource-nya x on the other hand the second situation is that the app is deployed on many servers distributed gitu ya however each server in this situation has x per n resources with n being the number of servers jadi dibagi-bagi itu resource-nya sejumlah n server yang kita miliki of course both cases have their own load balancer assuming the load balancer and the network speed are in a bottleneck anggap aja nggak ada kalau load balancer dan itu diperbaikan which situation will have better performance in serving the client mana yang akan better performance-nya performance-nya saya milih single system soalnya single system kan semua performance di satu tempat jadi kalau punya performance di satu tempat tapi itu masalahnya cuma satu per klien satu klien doang itu sih aku usahai pikiran the client nggak diasumsikan satu tapi ini fokusnya ke performance saja yang lain ada punya ke dalam lain fokusnya ke performance kalau fokusnya ke aspek lain jawabannya akan berbeda kalau ke performance gimana kalau distributed yang deploy on many servers itu kira-kira performance-nya bakal lebih kenceng atau nggak sih sebenarnya atau ada kelebihan lain kalau distribusi kelebihannya ya reliability oke ada lagi yang lain punya pendapat lain oke kita fill in correct responses dalam konteks performance nggak ada nggak ada beda toh totalnya sama totalnya sama pasannya nggak cuma itu nggak bisa pakai matematika biasa deh ya memang bukan pakai matematika ini pakai ini aja pakai common sense aja ada satu gede ada 10 orang 10 orang masuk ke toko yang besar tokonya besar pegawainya besar 10-10 nya masih bisa dilayani dengan jadi ini cuma konses aja kalau performance ya kalau misalkan distributed gitu ya ke 5 toko tokonya lebih kecil tapi ada 5 tentu saja 10 klien ini nggak mungkin diarahkan ke 1 toko kecil aja kan pasti disebar overall performancenya pasti bisa dilayani dengan baik juga jadi kalau dalam konteks performance nggak mesti terdistribusi itu lebih baik bukan itu goal mestinya ada hal lain kan kalau gitu kayaknya nomor 2 ya kita coba nomor 2 sama in this experiment which situation will have better reliability beda aspeknya nih kalau reliability mana yang lebih baik punya 1 toko besar atau 5 toko yang lebih kecil 5 toko lebih kecil kalau toko gedenya kebakaran itu kalau 5 kan kalau 1 kebakaran kan masih aman bisa masuk akses tapi kalau 1 toko besar kebakaran ya nggak bisa hancur kita fill in correct responses seconds itu ini poinnya soal nomor 1 dan nomor 2 itu untuk bisa kita memahami ide besar untuk mendistribusikan resources mendesain sistem yang terdistribusi mudah-mudahan kita punya pemahaman yang sama bahwa kalau ngomongin performance sih nggak tapi hal lain yang akan kita sasar hal lain yang akan kita sasar di luar performance ya ada pertanyaan itu oh ada satu lagi soal yang kayak gitu kalau sisa-sisanya soal-soal yang ini kan soal-soal yang bisa di googling tiga soal kayaknya di setiap quiz pasti ada tiga soal yang model kayak gitu satu lagi oh ini udah agak ini juga agak spesifik torrent is a distributed file sharing method what is one of the advantages of utilizing torrent instead of using a centralized file sharing method ini sebetulnya nggak theoretical karena nyambung ke soal satu dan dua apa keuntungan file sharing terdistribusi dengan file sharing yang centralized kira-kira baik kan dengan soal dua soal sebelumnya yang punya pendapat ini yang easy to share pada file itu agak lucu aja gitu iya B it has better performance on downloading time kira-kira akan kesana nggak arahnya nggak apa soal aku pernah torrent yang itu nggak selalu kita tekan ke seedernya soal satu dan dua juga udah apa namanya menunjukkan nggak ada hubungannya oke ini kita fill in correct responses ya it doesn't necessarily have to put all the loads on the simple arahnya kesana oke ada pertanyaan ini sisa-sisanya ini lah ya salah ya ini kan tinggal di googling saya cuma mau nanya ada yang mau komplain nggak atau apa banding nomor 8, 9, 10 kali aja kali ini kan nulis ya mungkin saya nulis saya yang nomor 10 tulisnya microservice arsitektur Pak jadi bisa lain bukan microservice oke 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 satu-satu deh satu-satu yang ini bla 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 is a feature in a computer where multiple threads running in the same process have access to the same address space kita fill in correct response konkurrensi ada yang punya jawaban lain typo sih ada yang punya typo nggak, nggak ada ya ini ya konkurrensi ini multiple threads konkurrensi ini di adpro atau di apap mencari ini ya oke konkurrensi nggak ya maksudnya konkurren mungkin nggak nggak oke ini nggak ada ya ini nggak ada yang ini nggak akan saya regrain eh ini saya share memory konkurrensi bener ini yang penting ada tulisan konkurrensi atau gimana ya yang ini nggak sih kayaknya udah saya udah saya tambahin kunci yang lain deh kita lihat kuncinya apa kuncinya adalah konkurrensi shared memory konkurrensi shared memory konkurren multi-threading server ini udah udah ada beberapa jawaban oke sebelum lanjut ya tanya torrent itu kayak gimana ada yang mau jelasin torrent itu kayak gimana bisa jelasin torrent itu kayak gimana torrent bit torrent itu kayak gimana jangan pake bit torrent pake qbit torrent itu lebih safe sama nggak ada iklan bukan-bukan ya torrent lah torrent itu apa sih gitu cara kerjanya itu gimana sih torrent itu kayak gimana ya itu kan kita kan kalau download file kan bisanya dari satu server kan kalau bit torrent itu dari orang ke orang kayak peer-to-peer gitu jadi kalau orang nge-host file orang lain itu bisa akses lagi ke file itu itu cuma dari orang doang yang nge-share orang lainnya juga mau akses itu juga bisa nge-share lagi itu torrent ya ada orang di dalam jaringan torrent pegang chunk of file filenya dibagi-bagi jadi chunk yang kecil setiap orang dalam jaringan torrent boleh ngedownload meminta chunk yang belum dia punya kalau saya download file filenya gede dibagi jadi 10 saya udah punya potongan 1, 2, 3 belum punya 4, 5, 6 maka saya akan minta tolong dong kirim ke saya yang punya 4, 5, 6 nah orang nanti kan melakukan hal yang sama saya punya nih nomor 5 saya kirim ya ada orang saya punyanya 6 kirim nah resiprokal mustinya kalau kamu minta kamu kasih juga nanti ada orang bilang saya belum punya nomor 1 nih oke saya punya nomor 1 saya kasih jadi modelnya resiprokal ada orang yang minta dikasih ada orang yang ada orang yang request ada orang yang ngerespon dan harus resiprokal kalau ada orang yang kerjaannya minta aja request-request terus dia akan dicoke jadi link dari jaringan ini orang minta melulu gitu nih gak pernah ngasih akhirnya diban dengan cara prioritas dia untuk ketika minta sesuatu itu dikabaikan jadi kalau ada orang yang minta melulu nextnya dia minta eh minta dong kasih itu mah minta melulu gak usah dikasih tapi orang yang suka ngasih ketika dia minta dia akan diprioritasin oh ini orang nih jadi kita kasih itu orang jadi ada mekanisme itu otomatis tapi ya gak manual itu otomatis bener-bener by system oke ini nomor berapa 9 bla 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 is a system in which the value of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable ini kayaknya ada di slide ya di sini gak ada ya atau salah typo kalau ada typo boleh silahkan typo gak ada gak ada typo ya tadi 10 ada yang oke kita lihat 10 itu apa bla 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 is splitting a large software application into multiple services on multiple nodes that communicate via RPC jawabannya benar adalah microservices apalagi nih selain kita lihat ya kunci jawaban yang udah ada kalau belum ada kita tambahin kuncinya ada microservices ada microservice ada service strip oriented architecture service oriented architecture gak pake strip apalagi tadi novel kamu ada alternatif jawabannya tadi apa microservice microservice arti architecture apa pake S oke microservice yaudah kita tulis beberapa beberapa potensi jawaban pake S microservices architectures gak pake S gak pake S terus satunya pake S satunya gak pake S tambahin lagi apa pake S ini gak pake S ini gak bisa apa enggak nih ini soalnya kayak gini opsi scale-nya satunya lagi S pasalan lebih grammatical koraknya microservice architecture tapi karena soalnya pake S maksudnya microservice architecture itu cukup ya gak apa apalah kalau kita typo gitu gak apa apa penting bener jawabannya idnya bener oke kita jauh kasih 100 dulu semua 100 100 100 oke udah 100 semua save change save changes kemudian di regret oh sorry ini pasti akan kelihatan gak saya liatin ya udah selesai ini gak saya liatin nilai soalnya oke ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan nah itu topik pertama sudah kita selesaikan sebetulnya dua topik sih eh ini topik pekan kedua sengaja saya selesaikan hari ini soalnya nanti di akhir kita banyak libur ya kita banyak banget libur kita banyak banget libur terus nanti itu bagian yang akhir ini si konsensus bakalan gak kebahas nih kalau saya gak percepat gak akan kebahas sudah keberuta S jadi saya yang awal tapi kalau terlalu cepat dan perlu diulangi untuk dibahas bilang aja ya saya antisipasi supaya terakhir konsistensi ini kebahas sebelumnya jadi saya minggu pertama dan minggu tapi kalau perlu diulang bilang aja nanti kita ulang lagi penjelasan itu untuk introduction to distributed systems dan models dan models of distributed systems silahkan kalian baca intended learning outcomes nya apakah saya sudah memahami saya sudah bisa memahami dan menjelaskan mengapa computer system harus dibangun dalam sistem terdistribusi sudah belum sudah saya sudah memahami dan sudah dan bisa menjelaskan hubungan antara distributed system dengan computer network sudah bisa sudah tick kalau belum baca lagi lihat lagi slide nya baca lagi lihat lagi videonya saya sudah paham dan bisa menjelaskan contoh-contoh sistem terdistribusi kalau sudah oke kemudian yang models of distributed system saya sudah paham dan bisa menjelaskan model-model sistem terdistribusi ini yang belum saya bisa perform dan mengimplement solusi untuk membangun sistem berbasis terdistribusi ini belum soalnya tugasnya belum keluar tugasnya keluarnya hari Senin kalau sudah selesai berarti sudah riset yang kedua yang ketiga bisa perform dan implement solusi untuk men-tackle failure dalam sistem terdistribusi ini belum dua tiga di topik models of distributed system belum karena tugasnya memang belum keluar nanti akan dirilis oleh Yoga dan Ari Senin ya Yogi ya iya Pak Senin Senin oke ada pertanyaan waduh lama banget video yang kemarin nanti saya taruh di Skelly kalau sudah selesai oke terima kasih ada pertanyaan sampai sini saya ini nanti kira-kira tugasnya kayak apa ya pada tugas coding ada deskripsi ada ada deskripsi kemudian nanti dikasih skeleton code lengkapi sekali jadi kayak kayak itu ya pakai minikube ya atau gcpeg atau gitu gimana enggak harus oke minikube respek socket programming ya Pak socket programming biasa di lokal aja ya Pak python 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 aja berarti ini enggak ada internet dong soalnya kemarin katanya jarkom pakai go sekarang oh ya enggak apa-apa kan python udah diajar ini oke terima kasih semuanya sampai ketemu ke depan selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Pak terima kasih Pak